Sama-sama merupakan aktor senior dan kini youtuber, persahabatan Baim Wong dan Rafi Ahmad memang tak terelakkan lagi. Bahkan, tak hanya Baim Wong dan Rafi Ahmad, kedua istri mereka juga dikenal dekat. Tak heran, Baim Wong sendiri sering berkunjung ke rumah Rafi Ahmad, pun sebaliknya. Namun rupanya di tengah kedekatan mereka, Rafi Ahmad diam-diam marah ke Baim Wong hingga tak teguran. Semua tak lain lantaran uang senilai 350 juta rupiah yang merupakan modal bisnis Rafi Ahmad dan Baim Wong. Saking marahnya, Rafi Ahmad sampai tak mau menegur Baim Wong. Pertengkaran pun tak bisa dihindari. Momen pertengkaran dengan Baim Wong itu tampak diungkap oleh Rafi Ahmad baru-baru ini. Dikutip dari YouTube Noise Minggu 13 November 2022. Meski keduanya memiliki kekayaan yang fantastis, Rafi Ahmad menunturkan bahwa dirinya sempat tak bertegur sapa dengan Baim Wong. Oleh sebab uang modal untuk bisnisnya raib. Rafi Ahmad lantas membongkar secara rinci bagaimana awal mula konfliknya dengan Baim Wong. Awalnya, kedua sahabat ini tanpa ingin membuat bisnis bersama yakni sebuah klub di Bali. Rafi Ahmad pun memberikan uang senilai 350 juta rupiah. Namun sayangnya, uang tersebut raib di tangan Baim Wong. Saat itu, Rafi Ahmad mengira Baim Wong telah mahir mengelola bisnis. Pada awalnya, bisnis yang dinamakan My Room Club milik Rafi dan Baim sempat berjalan dengan mulus dan lancar. Klubnya tersebut ramai dengan pengunjung. Namun, lambat laun bisnisnya tersebut berangsur macet. Bisnis tersebut macet karena hasil uang operasional yang dikelola Baim saat itu tak jelas. Ketika ditanya Rafi mengenai bagaimana uang operasionalnya, Baim menjawab tidak tahu. Dalam video tersebut, Baim saat itu mengaku tidak tahu Rafi Ahmad marah oleh sebabnya. Baim tak tahu, Rafi Ahmad begitu kecewa padanya. Rafi Ahmad pun mendiamkan Baim selama beberapa hari. Akibat konflik tersebut, Rafi Ahmad dan Baim Wong tak bertegur sapa. Meski mereka bertengkar hebat, Rafi Ahmad dan Baim Wong kembali akrab. Rafi menyadari bahwa saat itu dirinya dan Baim belum mengerti tentang bisnis. Rafi mengakui Baim dan dirinya belum paham terkait operasional bisnis dan segala resikonya. Belajar dari pengalaman konfliknya itu, Rafi Ahmad dan Baim Wong sepakat tak lagi mau membangun bisnis bersama. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!